Aktivitas Galian C semakin marak di Kabupaten Kerinci. Akibatnya aliran air sungai batang merau keruh dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, aktivitas Galian C juga menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai, sehingga jika musim hujan sering menyebabkan banjir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Askar Jaya, mengatakan pihaknya tidak bisa menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku Galian C. Karena saat ini kewenangan pengurusan Galian C dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci hanya berwenang memberikan rekomendasi sebagai salah satu syarat pengurusan izin. Selain itu, melakukan pembinaan dan mengimbau agar pelaku Galian C memperhatikan dampak lingkungan yang ditimpulkan akibat aktivitas tersebut. Kewenangan menerbitkan izin itu ada pada provinsi, bahkan saat ini berusaha, bahkan pengawasan dan juga ini juga merekat pada mereka. Cuma kita ada dari aspek pembinaan, paling mengimbau agar tidak terjadi perusahaan-perusahaan. Namun kewenangan untuk menghentikan, kemudian mempersilahkan itu ada kewenangan pada mereka. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, aspeknya adalah aspek pengawasan apabila mereka mengurus izin itu dan mereka memiliki UPL dan UKL, atau RPL dan RKL-nya, itu yang kita awasi. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gerinci hanya mengawasi Galian C yang memiliki dokumen UKL dan UPL. Sedangkan untuk pengawasan tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Eduard Rosman, TV Rijambi melaporkan.